Nah, buat Fudis yang musuhan sama Duren, tenang, maka Raja juga mau spill kok salat ala Nusantara di Duren 3 yang recommended banget pokoknya. Yes, apalagi kalau bukan, Gado-gado. Fudis, sesuai namanya, warung Gado-gado ini memang berada di jalan PLN Duren 3, tepat di pertengahan antara Mampang Perapatan dan Kalibata. Jalannya sih memang nggak terlalu besar, tapi sering banget dijadiin alternatif rute kendaraan saat jalan Duren 3 Raya sedang macet-macetnya. Nah, nggak jarang tuh yang lewat, sekalian mampir deh ke warung Gado-gado ini buat istirahat sejenak dan mengisi perut. Sekali dayung, 2-3 pulau terlewati ya nggak? Mantep dong! Sekilas sih, emang kayak Gado-gado gerobakan biasa kan? Tapi ternyata, you know what? Joe Richard aja sampe terkezut dong! Ini Fudis, bukti Gado-Gadonya istimewir punya. Saking ramenya yang beli, ku udah pake ulekan raksasa. Jadi, biar sekali ulek tuh Fudis, bisa langsung bungkus 15 porsi. Wih, mantep kali bang! Untuk isian Gado-gado-nya, ada timun, pare, kentang, sayuran hijau, toge, kacang panjang, tahu, telur rebus, dan juga janggung manis. Yang pastinya semuanya dilumuri sama bumbu kacang yang... Hmm, and desu rendas! Bisa request nih, mau pake nasi atau lontong. Kamu suka yang mana? Biasanya nih, you know what? 5 jam udah ludes! Ya wajar sih, sayuran tuh seger crunchy, porsinya juga no play-play, dan bumbu kacangnya juga endelita bing-bing. Joe aja sampe terbuah itu sama bumbu kacangnya. Enak banget ya, Joe! Hahaha! Bumbu kacang yang satu ini, ini kental banget. Pokoknya, kita betul-betul dimanjain deh dengan bumbu kacangnya ini. Dia gak pelit banget. Seporsinya start from Rp18.000 aja. Kalo mau top up jadi porsi barbar banget, boleh kok foodies. Asal jangan ngutang ya. Hahaha! Ya pasti sih bisa custom level pedesnya nih. Kayak Joe tuh foodies, requestnya pedes level ketika netizen tuh kayaknya ampe gobios dia keringetan. Hahaha! Mantep banget kayaknya. Walaupun pedes banget, tapi pedes yang enak buat dinikmatin. Bukan pedes yang ngeselin gitu. Makan receh, bener receh, harga receh, tapi rasanya enggak receh. Kamu oonan buat a